selamat menikmati dengan perubahan posisinya di ranking pound for pound baru-baru ini Alex Pereira diketahui mengalami penurunan pada ranking pound for pound yang terbaru jawara kelas berat ringan itu turun satu posisi dari tempat kedua ke tempat ketiga tergeser oleh John Jones yang baru saja memenangi duel menghadapi Stipe Miosik dengan kondisi itu, urutan ranking pound for pound terata saat ini adalah Islam Makachev yang tetap berada di nomor pertama lalu disusul John Jones di peringkat kedua dan Alex Pereira di posisi ketiga meski terdorong ke posisi ketiga, Alex Pereira tidak masalah dengan hal itu namun ia justru mempermasalahkan posisi pertama di ranking pound for pound yang saat ini dipegang oleh Islam Makachev melalui media sosialnya, petarung yang dikenal dengan julukan poatan tersebut berpendapat bahwa yang seharusnya berada di posisi teratas adalah John Jones, bukan Makachev dalam unggahannya, Pereira mengganti angka 1 di foto Makachev menjadi angka nomor 2 dan sebaliknya, nomor 2 di foto John Jones digantikan dengan nomor 1 dengan perubahan ini saja, saya sudah merasa senang tulis Pereira dalam keterangan foto tersebut pendapat Pereira itu juga diamin oleh beberapa pihak lain termasuk Presiden UFC dan White dalam beberapa kesempatan, White mengungkapkan bahwa menurutnya John Jones adalah petarung yang paling layak berada di puncak ranking pound for pound bagi White, prestasi Jones yang masih mampu tampil gemilang di usia 37 tahun merupakan alasan kuat mengapa dia pantas diakui sebagai petarung pound for pound terbaik sementara itu, John Jones sendiri terlihat cukup puas dengan posisinya saat ini di peringkat kedua menyadari bahwa usianya tak lagi muda namun ia tetap mampu bersaing di level tertinggi dalam dunia MMA di luar penurunan peringkat ini, karir Alex Pereira masih sangat cemerlang petarung asal Brazil ini dikenal dengan kemampuan striking yang luar biasa dan telah berhasil mengalahkan banyak nama besar di divisinya tak hanya itu, Pereira juga sukses melakukan transisi dari kelas menengah ke kelas berat ringan menunjukkan fleksibilitasnya dan kemampuan adaptasinya yang luar biasa penggemar MMA di seluruh dunia pun masih sangat antusias menantikan laga-laga mendatang yang akan melibatkan Pereira, terutama setelah ia berhasil meraih sabuk juara kelas berat ringan sementara itu, diskusi tentang siapa yang pantas menduduki puncak ranking point for point terus berlanjut di kalangan pengamat dan penggemar UFC beberapa pihak merasa bahwa Islam Makachev layak mempertahankan posisinya di nomor 1 karena konsistensinya di divisi kelas ringan petarung asal Dagestan ini menunjukkan dominasinya di oktagon terutama dengan teknik grappling dan submission yang mematikan namun, di sisi lain ada yang mendukung John Jones dengan alasan bahwa rekornya yang panjang dan prestasi melawan-lawan-lawan tangguh di berbagai kelas berat menunjukkan kehebatannya yang tak tertandingi apapun hasil dari perdebatan ini, para petarung top UFC akan terus berlomba untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di dunia bagi Alex Pereira, meski saat ini berada di posisi ketiga ia masih memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan posisinya di masa depan dengan kemampuan yang mumpuni dan rekam jejak yang impresif tidak menutup kemungkinan Pereira suatu hari nanti akan kembali naik ke posisi puncak ranking point for point UFC pertarungan berikutnya akan menjadi penentu penting bagi kelanjutan karirnya di UFC jika berhasil mengalahkan Magomed Ankalaev mungkin dia bisa menggeser Makachev menjadi petarung nomor 1 point for point kemudian berita dari petarung kelas menengah UFC bonikal yang tidak senang direndahkan dengan perbandingan kekuatannya dari Hamzat Cimaev jagoan asal Amerika Serikat itu baru saja bertarung kemarin minggu 17 November 2024 dia dipertemukan dengan petarung kelas menengah lainnya, Paul Craig pertarungan mereka berjalan dalam 3 ronde penuh boh, akhirnya dinyatakan menang angka penuh kemenangan ini mempertahankan rekor tak terkalahkannya yakni 7-0 dibalik pertarungan tersebut ternyata bonikal memendam rasa kecewa kekecewaannya berasal dari komentar pengamat tarung Daniel Kormer yang membandingkan dirinya dengan Hamzat Cimaev kedua petarung ini punya rivalitas yang cukup sengit mereka sama-sama digadang-gadang sebagai calon bintang kelas menengah mendengarkan DC bilang seperti oh, dia belum siap untuk melawan Hamzat Cimaev saya pikir dia mencoba memberikan hormat tetapi sekaligus juga terlalu menyukai bisa juga dia coba menjatuhkan saya saya hanya merasa aneh saat mendengarkannya yang jelas, orang-orang di korner akan memberikan saran yang jujur dan bagus mereka menilai itu sebagai kemenangan yang bagus pada akhirnya itulah yang lebih penting saya sedikit kecewa karena harus mendengarkan ucapan seperti itu dari orang yang saya hormati kata Bonikal Bonikal pada akhirnya tak mau mempikirkan hal tersebut baginya dia sudah bertarung dengan sangat baik saat saya melihat kembali pertarungan tersebut hal yang membuat saya sangat kecewa adalah komentator saya sendiri merasa mereka tidak memahami apa yang benar-benar terjadi semua orang yang saya ajak bicara mereka sepakat akan satu hal mereka bilang sobat, itu adalah performa yang dominan dan kemenangan yang luar biasa kata Bonikal terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!